hai oke Brahi kembali lagi di Ratu Orang Nyetir kali ini kita sedang berada di jalan jarak jarak Surabaya luar biasa macetnya bukan main karena kemarin habis kerja bakti sehingga sampah-sampah itu diletakkan di pinggir jalan semua dan ada pengangkutan wah ketemu kereta lagi nih Brahi nah kalau ketemu seperti ini yang saya lakukan biasanya setengah kopling buka-tutup rem sampai ngajarin peserta pun juga sama seperti ini jadi peserta itu tidak khawatir untuk mati mesin seperti itu Brahi ada gocek dusel itu kes sangat hal lumrah kalau kecantol ya nasib ya keretanya penuh kalau sudah berhenti ya kopling full rem kalau mau jalan setengah kopling buka tutup rem wena ini Brahi wah brul brul ini hal yang di pencipa mula ya keruotan kalau sudah jalan gini kita nggak bisa nggak handle kopling udah pasti dikit-dikit ngopling kalau sampai lepas kopling total dijamin mati mesin mesin bolak-balik kalau remnya terlalu dalam dadak gitu nah ini kita dipaksa untuk ke kiri karena kalau nggak ngiri macet ini mestinya yang ngatur pakai HT ya jadi biar buka tutupnya jelas gitu loh Brahi nih itu tadi ada terkan yang ngangkut Nah itu yang menyebabkan macet karena jalan sempit ditambah beban parkir tambah macet seperti itu Brahi Nah gimana biar jalan cepet tanpa resiko mati mesin ya kita sambil setengah kopling itu towel gasnya dikit nanti akan lancar tanpa mati mesin wah macetnya nggak main-main gitu lho Brahi nah ini ya kita mau masuk gang eh aku sih Bro gimana dia taunya aku sih ya caranya gini Brahi kepalanya siapa yang sudah masuk dulu Nah itu tinggal dilanjutkan motor ini habis blackdose berus Bray cedar ini Revo iyo di starter yang keluar asap besar des wes nyelamat lagi nasib Brahi nah ini Brahi kalau persimpangan eh sisipan seperti ini yo harus super pelan kalau nggak bisa pelan belas Brahi tak belok kiri Brahi mau keluar tapi tadi sana mau acet ya sabuk sih ibu ya ini balik lagi kepalanya siapa yang nyampe duluan Nek saya tadi nyelonong nyelonong dengan sengaja kalau pemula usahakan jangan nyelonong pastikan nyelonong harus disengaja bukan karena nggak sengaja pengen nyelonong gitu ya itu yang bahaya itu kayak gini gimana kasih klakson sekali jadi yang dari sana mendengar klakson kita dan melambat kalau nggak di klakson kan nggak kelihatan tadi ya area blind spot biasanya main masuk-masuk aja terutama suasana mendung yang begini ya itu banyak banget orang yang yang penting cepat sampai tujuan sudah mengembaikan keselamatan seperti itu lho Brahi nah ketemu seperti ini ya kita lambatkan baik ini avansanya ya Minggir Minggir sekali itu Minggir sekali dia aduh-aduh-aduh ya udah Minggir aja kita lagi Iya tak kananin kena tak kiriin kena karena segelongannya dalem banget tadi nah untuk nyalik sepeda pancal ini ya Brahi kita harus cari momen nah kalau kosong gini ya berani ya iya kosong tapi kalau jaraknya deket itu bahaya karena kita nggak bisa manuver langsung ngeblong gitu loh Brahi nah kayak gini sen kanan pelankan biar nggak kecepetan nggak nyelonong kalau ada lawannya didim kalau nggak ada lawannya tinggal jalan aja Brahi ya Jadi kalau masuk gang sempit sudah ya pasti kita melakukan hal yang ekstrim setirnya ekstrim kalau sudah lari gini ya gini-gini tak sudah belok ya tapi kalau kita digang yang sempit itu kan super pelan ya maka setirnya harus lebih banyak mainnya gitu loh Brahi tadi saya klakson itu untuk peringatan kepada pengguna jalan yang kena blind spot jadi kalau yang kena blind spot kita klakson pasti langsung tercuri perhatiannya akhirnya kita dikasih jalan seperti itu Brahi ya jadi kalau enggak ngasih jalan itu ada dua versi ya bisa bel atau dim nah ini minggir nggak Bro Oh nggak minggir ya weh enak nah kalau seperti ini ya itu kita harus kurangi kecepatan karena apa karena mereka sudah terlanjur kita masuk nih taksen kiri untuk pindah lajur kiri ya hambatannya double harus sabar menunggu nah lari 40 saya sudah masuk empat ini ya karena nafasnya pendek seribu cc dengan kecepatan 40 di gigi 4 rasanya tuh tenang sekali Brahi ini mobil kenapa oleng-oleng terus ya biasanya handphone-oleng atau sedang mikroslip gitu Brahi takdim ini Honda Freed melambat berhenti ya kalau seperti ini cari antrian terpendek antri pendek semuanya sama aja yo cari yang sebelah kanan aja Brahi ini kita akan menuju ke tol nah ini kita masuk gate oh ya sekarang saya bawa tongkat tol ini ya fungsinya ini apabila kita tidak bisa memepetkan kendaraan tidak bisa ngepresin bodi ke pembayaran maka kita bisa tricky dengan ini ya misalkan saya jauh nih spionnya kan jauh masih dapet Brahi tuh ya gitu loh Brahi oke Brahi ini cuaca gelap mungkin tidak lama lagi hujan Surabaya sedang sering digoyir hujan saat siang hari dan rata-rata hujan angin zaman bisa anda bisa cek di story instagramnya ratu orang nyetir ya jadi maksud saya setiap hari instagram itu update di story maupun di feed ya zaman bisa cek itu hujannya deres banget wah ini luar biasa banyak banget truknya sampai lajur semua lajur diisi truk ini Brahi luar biasa saya tak pindah agak kanan dim sekali ini mobilnya ngerem-ngerem luar biasa luar biasa karena semua lajur diisi truk oke Brahi pelajaran detail harus waspada jaga jarak patuhi rambu yang ada kondisi pengemudi harus fit harus terjaga sama sekali tidak boleh lengah ngantuk pastikan kendaraan dalam kondisi baik Brahi ngomong-ngomong ngantuk ya buat pengemudi kita lari di tol itu kan rata-rata antara 60 sampai 100 kita oleng dikit mobilnya pasti ngebuang ya toh saya itu pernah ngajarin peserta itu menggunakan mobil manual ini ya pesertanya itu kalau dini hari sampai siang itu kerja jualan buah di pasar Brahi nah posisi belajarnya itu setelah jualan akhirnya apa Brahi dia kan gak istirahat ada resiko ngantuk dan beneran itu hari kelima mobil bisa oleng-oleng saya pikir kenapa oleng ya kan sebelum-sebelumnya hari 1 sampai 4 itu bisa ngelurusin mobil terhadap jalan dan saya tanya mas ngantuk gak? enggak mas tapi kok oleng-oleng? oh iya mas maaf mas iya saya gak marah Brahi saya cuma memperingatkan kok oleng ini biasanya resiko ngantuk sampai dua kali seperti itu yang ketiga kali saya gak negur saya langsung lihat wajah pesertanya merem merem melek merem melek nah itu yang disebut micro slip jadi dia nyetir larinya di kecepatan dua puluh sampai tiga puluh gak kencang wong kita masuk jalan-jalan kota dan itu ketika oleng itu kerasa banget apalagi yang di tol kecepatannya enam puluh sampai seratus luar biasa kan ya jadi sekejam itu lho Brahi di jalan itu jadi jangan pernah jangan pernah menyetir dalam kondisi tidak fit tidak seger ya jadi kenapa ada aturan maksimal empat jam disuruh istirahat kenapa ada rest area di setiap berapa kilometer itu ya itu jaga ini untuk orang-orang yang tiba-tiba lelah ya kalau istirahat harus di rest area jangan dibawa jalan bahaya Brahi ini dari tadi saya didim sama truk belakang loh padahal saya di depan saya ini truknya jelas kalau truknya gak bisa lari ya mungkin yang nyupir masih muda Brahi jadi semangatnya menggebu-gebu buruan sampai tujuan dengan segera nah ini sudah mulai rintik-rintik Brahi ini pasti banyak yang menunggu ini jalan tol dalam kota ya masih ya wadudnya bukan main jadi Brahi menjadi pengemudi itu tugasnya berat nanti kalau ada kebocoran ban harus bisa ganti ban kalau mobilnya mogok paling tidak harus tahu keputusannya ngapain kalau lelah harus istirahat jangan dipaksakan ya kalau sendirian lah kalau membawa penumpang gimana gitu loh Brahi petos maksimum 100 oke kita ancap nol lagi Brahi dari lima ini ya tak gas enteng Brahi karena ini kan yang versi manual meskipun seribu ya nah kayak gini kita antisipasi antisipasi inovanya masuk ternyata gak masuk ya mungkin dia lagi pengen santai tapi kita harus waspada tiba-tiba send kanan motong itu sangat berbahaya ini kalau lihat avancer depan ini pampernya kayak gak simetris ya Brahi karena hitam-hitamnya itu gak di tengah tapi cenderung kiri mestinya kasih dua jadi kanan-kiri lebih simetris gitu loh Brahi avancer avancer suasananya menak Brahi mendung-mendung seger saya pakai temperatur setengah ini gak full dingin itu masih dingin banget padahal kalau saya ngajar itu harus full dan speednya dua yang ini speed satu temperatur setengah dingin ya memang kondisi di luar menentukan sekali ya jadi kalau ada yang tanya Brahi double blowernya dingin gak ya tak jawab sesuai dengan temperatur di luar seperti itu Brahi ini ada truk bermasalah sehingga tadi ada kepadatan kasihan kayak gitu Brahi nah itu loh rata-rata truk trailer yang seperti ini sekarang sudah hanya diisi satu pengemudi saja ya jadi kalau dulu mobil gini itu banyak banyakan itu dua orang ya jadi satu pengemudi satu kernet atau satu pengemudi satu driver cadangan kalau sekarang itu rata-rata cuma sendirian satu pengemudi saja seperti itu saya ngintip bolak-balik itu seperti itu Brahi nah kalau misalkan pengemudi itu ngantuk atau lelah kan harus istirahat mau gak mau gak ada pengganti terus kalau misalkan nge-ban dia harus bisa ganti ban sendirian ya kalau lelah dipaksakan nanti jadi celaka terus kalau misalkan banyak kempes bocor bermasalah gak bisa ganti ban masalah lagi harus nunggu bantuan seperti itu jadi itu yang disebut tugas pengemudi itu berat gak sekedar asal bisa nyetir ya makanya kalau belajar harus yang niat betul harus bisa pelan harus bisa segera bisa parkir tanjakan gak boleh melorot kalau masih tanggung-tanggung sebaiknya belajar dulu aja Brahi dimantepin dulu kalau sudah mantep baru silahkan berangkat gitu Brahi nah ini kembali padat nah kalau padat gini ya kita mungkin gak perlu pindah kiri karena di kanan aja kita kecepatannya kurang dari 60 ini karena sudah di bawah 60 saya turunkan 4 dulu karena kalau pakai 5 agak berat Brahi ya beginilah kalau tol itu padat gak bisa berkutik jadi kalau seperti ini ya ikutin arus saja Brahi mau salib kiri kanan itu pasti banyak ngeremnya nanti artinya zigzag ngegas ngerem ya terpotnya dikit tapi maboknya luar biasa dan BPM jauh lebih banyak keluar sudah mulai lari di atas 60 sudah mulai 3000 RPM saya ngoper 5 nah ini tetap di kanan karena saya masih pengen mendalui tapi kanan saya eh tapi depan saya tidak terlalu kencang ya ditunggu gitu loh Brahi jadi kalau ngerasain Nova ini makin jauh kita tinggal tol gasnya lebih dalam aja Brahi karena kalau kita telat nginjek gasnya udah pasti kita ketinggalan terus orang masuk gitu ya kalau baik ya baik Brahi nggak papa cuman kita harus kira-kira loh ini tadi nggak jadi hujan ya Brahi disana kan nih ini sudah ada tetesan air kasihan Brahi kering sendiri oke Brahi jadi sementara begitu dulu Brahi terimakasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat bagi anda semua sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye